Ulek, ulek, diulak, 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 diulak Diulak sampai rata Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ginarto Di vlog saya yang terbaru Kali ini, saya mau membagikan sesuatu yang Sangat-sangat pedas Bukan cuma mulut saja yang bisa pedas Tapi kita mau belajar membuat sambal super pedas Sambal buatan siapa? Bukan buatan saya Tapi buatan istri saya Kita mau lihat sambal super pedas Pertama, bahan-bahan yang diperlukan adalah Cabai keriting Mungkin lima batang Eh, ini berapa? Bukan lima, ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh Rombok lawit setan Dan sedikit garam Dan ada bawang putih Di sini tanpa MSG Jadi dijamin sehat Inilah bahan-bahannya Nanti kita akan mencoba belajar memasak Membuat sambal super pedas Jangan lupa siapkan cobek dan ulekannya Ini yang paling penting Kalau nggak ada cobek, nggak ada ulekan Ya susah juga kita buat untuk sambalnya Nanti kita tunggu Istri saya untuk mengulek sambal super pedas Ya, kita mau mulai ya Ini pemasaknya Eh, salah, sorry Bukan ini ya Ini dia Kita mulai ulek, 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 ulek Diulak, 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 diulak Diulak sampai rata Dan hasilnya seperti ini Diulak, diulak, diulak Akhirnya jadi juga Kita mau Makan dengan sambal super pedas Kita pindahkan dari cobek ke tempat Ini, inilah ya hasilnya Sambal super pedas Ya, inilah sambalnya Jadinya cuma sedikit Ya, sayang Ya, oke Kita mau coba sambalnya ya Kita mau coba sambal super pedas Ya, bapak, saya punya bapak Ini, nyiapak, nyiapak Ya, oke Pedas, nyiapak Pada sekali Ya, demikianlah Vlog dari saya Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Jangan lupa like Jumpa lagi di vlog saya yang selanjutnya Bye-bye Saya kepedasan Jangan lupa like Jangan lupa like